Pekanin deh umum Oh engga, 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 engga Tuh Ini langsung nyari Langsung nyari Langsung nyari Teman deh Doh Hoe Vč Tungui Dop Se linear Hop Halo Petlovers, selamat datang kembali di Petron Jawa Channel Balik lagi sama gue Dika Kalau kalian udah liat video barusan Kalian pasti tau kan kita lagi dimana Iya betul, kita lagi ada di AK9 Dog Training Tepatnya di Lembang Ada apa aja sih di dalam? Kita langsung cek aja ke dalam, oke? Eh bentar, Diu, sini, tar sisi dulu Gini, gini, kemana gini Gini, gini, gini Siap, satu, dua Oke, sekarang gue udah di dalam nanti kita terkemuk sama sama owner nya ini namanya mas aris mas disini sebagai? sebagai owner sekaligus pelapih terkenal di indonesia oke mas disini itu ada apa aja mas? jadi di EKNN itu kita training segala jenis sistem latihan mulai dari kompeten doks sampe sampe militer juga ya oke mobilnya enak dimana? masuk aja kali ya oke sekarang gue lagi sama mas aris mas aris ini pelapih sekaligus owner di EKNN ini mas mas boleh diceritain gak mas pengalamannya kenapa bisa lebih pelaki sampe sebesar ini yang pertama selamat datang di EKNN oke terimakasih buat pet van java iya iya jadi mungkin dari awal banget jadi gue itu kan di keluarga muslim sama udah pasti punya sejarah yang sama kontroversi hehehe nah terus udah gitu dari kecil tuh gue sangat doki tapi gak boleh gak boleh gak boleh sampai akhirnya gue kuliah nah pada saat kuliah itu baru gue bisa cari duit sendiri mulai dari sana gue biara doki dan lucunya gue biara rottweiler jadi gue beli malem malem terus gue masukin kamar jadi orang rumah gak ada yang tau oh ini ekstrim sih ekstrim sih ini kok kok saking pengennya terus udah gitu gue kan gak tau tuh gak tau pokoknya gue tuh hanya nonton tv dulu tuh liat harry potter kan tau kan yang pertama kepala anjingnya tiga kan liat tuh anjing mastif terus ternyata rottweiler kan kalau dari penampakannya akhirnya gue beli dan ternyata gue gak tau ternyata anjing itu gak cuman sekedar kerennya di tv realitanya tiba-tiba poop lah ngerusak lah ya kan risik lah yaudah akhirnya konflik sama orang rumah dan akhirnya harus training oke jadi gue itu dulu akhirnya cari pelatih kan gue cari pelatih akhirnya gue liat juga proses pelatihannya gue belajar dari sana dan waktu itu untuk bayar pelatih itu mahal banget parah mahal banget tahun berapa tuh kira-kira? 2005 2005 pasti mahal tahun 2011 itu mahal banget gue setengah hidup lah terus akhirnya otodidaks sambil belajar waktu itu belum ada youtube oh gak pernah youtube belum gue handphone juga masih Nokia ag gitu ya terus abis itu otodidaks belajar karena biaya mahal ya dari situlah gue mulai belajar tentang pelatihannya sampai punya camp belum belum terus akhirnya gue beres buliah terus kerja di bank kerja di salah satu bank swasta cuman kok kayaknya gak asik banget gitu ya gak passion gue banget gitu keren sih pake gas cuman ya ya biasa aja penggal gak ada soul banget terus akhirnya karena gue kenal salah satu dokter hewan di Bandung namanya dokter Anton Susilo dokter Anton tuh yang di cikapayang sama pasir kojak dia ngomong sama gue Chris di Bandung ini belum ada trainer yang punya visi-visi jadi mengembangkan dunia teknologi gak hanya soal materi tapi dari prestasinya iya dari situ gue mulai berpikir terus akhirnya gue memutuskan keluar dari bank gue ngamen tuh kerumah-rumah jadi gue gak belum punya tuh tempat jadi training door to door jadi gue visi training kerumah sambil gue belajar banyak brief jadi dari mulai mungkin kalau temen-temen udah follow Instagram wajib wajib follow bisa masukkan langsung iklan yoi jangan lupa contohnya ada jalan juga kan jadi disitu dari awal banget gue training Anji tuh dari mulai mini pom sampe ke rush yang extra large nya jadi gue belajar 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 nah 1 ke 3 gue dapet tantangannya dari dokter Anton dan waktu itu rumah sakit hewan provinsi Jawa yang Cikole itu baru dibuka terus kan gak ada masa buat kebayang dong di Bandun tuh udah ada dokter Iva udah ada alau kemas kan dokter Martoko ada dokter Anton terus orang mau jauh-jauh ke Cikole akhirnya gue ditarik lah kesana untuk ngisi salah satu sport heee ngisi salah satu sport di belakang rumah sakit gue dapet mungkin juasnya mungkin cuman 5x 6 meter lah gue cuman saat itu gue gak punya modal akhirnya akhirnya kita join ada temen-temen gue yang bantuin gue jadi gue dateng ke satu temen-temen terus gue ngomong kita bertiga gue disuruh bikin usaha training di Cikole tapi gue gak ada modal tapi kalo lo mau join sama gue ayo yaudah ayo siap yaudah siap ya hidup mati gue bilang gue gak bisa kasih gaji gede dulu oke akhirnya kandang juga gue gak ada gak punya gue kandang terus gue tanya-tanya sama temen-temen kan eh gue cari kandang tapi yang bisa kredit oke ya karna kan ya masih visit ya bayaran paling dulu cuman berapa 500 ribu 500 ribu udah sama bensin udah sama makan buat hidup sehari-hari kan akhirnya gue dari situ mulailah cari info channel yang mau tutup kebenaran ada salah satu channel beatbull ada rockweller di daerah ujung berung namanya almarhum bang kidong masih inget gue nah disitu inget gue yaudah bang gue mau ini yaudah ambil aja mau berapa kandang ini paling cuman 5 yaudah amput amput nah udah gitu dapetlah 5 kandang nah disitu juga gue bingung belum dapet klien tapi untungnya karna gue ada kerjasama-sama rumah sakit hewan ya dapetlah yaudah yaudah plus gue pun juga selalu kasih syarat kalo mau sekolah gue itu harus cek juga di rumah sakit itu jadi kita win-win nah dari situ barulah gue punya tempat kecil-kecilan gitu mulai berjalan nah yang paling sedihnya ini belum selesai belum sampai kesini oke ini yang sedihnya iya pas jalan setahun anjing udah mulai bagus iya kan mulai banyak klien-klien tiba-tiba gue diusir oh nah diusirnya ya biasalah kalo orang gak suka anjing ya kan kayak ya gak semua mungkin suka sama anjing ya walaupun itu judulnya I know my country iya rumah sakit hewan ya iya tiba-tiba disebelah tandang gue dibangun musola dia udah pasti konflik pasti iya terus akhirnya gue nego 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 gak bisa wah gila saat itu gue baru ngici mobil pick up jadi stress gue diusir itu ya usirnya secara halus lah ya tapi ngomongnya sih jadi gini pagi-paginya gue mau perpanjang kotrak sore-sorenya dia bilang gak bisa anjir anjing banyak ada cicilan mobil terus bingung kan gue mau kemana gitu iya berasa sih bingung itu iya akhirnya beberapa emor anjing terpaksa gue pulangin ada anjing gue termasuk ada header gue dan beberapa klien yang ikut di pick up gue jadi pick up gue tuh masuk ke 5 box jadi anjingnya semua dimasukin jadi gue karena itu alhamdulillah waktu itu ada pet park pet park ya jadi gue parkir di rumah pagi-pagi gue ke pet park gue pupis-pupupin anjing terus gue latihan masukin lagi balik ke rumah sorenya begitu mungkin sekitar 5 hari nah sampai akhirnya gue dapet tempat ini cuman lucunya satu waktu gue dapet tempat ini ini masih wah parah lah ini usap kebon kebon orang bilang karena ini tempat utak-uka kan lo bayangin deh kalo lo masuk ke tempat gue pintunya cuman segitu tapi disitu disewakan 2300 meter persegi gue bilang ini apaan yang kecil gini terus waktu itu jalan cuman setapak kesini itu gue jalan begitu gue turun liat kandang belakang itu bekas kandang sapi begitu gue liat kandang langsung gue lohon oke jadi ini gue gak tau pokoknya ini bodo amat yang penting ada kandangnya nah dari situlah gue mulai itu jadi akhirnya waktu itu bisa bayar kontrakan ini terus juga bisa bayar cicilan kandang mobil juga udah mulai pelan-pelan akhirnya sampai sekarang punya uang ada kolam renang punya uang bikin indoor training bikin lapangan terus bagus belakang kandang yang sebelumnya ada tapi gak bagus ya alhamdulillah sampai sekarang oke jadi kita gimana ya dapet bayangan gitu iya dan gue juga salut banget bersama mas aris ini itu punya tekat yang kuat gitu iya sebenernya gue juga dulu sempet pengen jadi trainer yang handal dari mas aris juga cuma tekat kuat kurang kuat karena masih hobinya tuh suka sama perat juga suka sama ya semua binatang lah istilahnya yaudah kita lihat mas arisnya yang laki-laki ya oke ini ya yuk oke bad lovers sekarang kita mau lihat nih ini namanya siapa nih mas? Igor Batagor Igor Batagor kayak enak itu ya mas Igor bisa apa aja nih? kemampuannya untuk obedience buat SAR sama agility SAR dong bisa? bisa search and rescue search and rescue itu untuk apa aja sih? kita itu bergabung di unit Jakarta rescue Jakarta rescue iya dibawah naungan PPB jadi kita fokusnya ke urban SAR jadi kita pencarian korban hidup di reruntuhan misalnya di perkotaan yang terkena dampak bencana kayak kemarin di Palu atau kayak di Banten kemarin yang ada tsunami oke ternyata dia berjasa pet lovers oke boleh dicontohin nih? oke nah yang pertama ya buat temen-temen yang ada di rumah penonton setiap pet fan Java ketika lu training anjing itu bukan sekedar nurut oke tapi lu harus perhatiin kesejahteraan mereka jadi harus ada feedback harus ada jadi gini jangan kita kayak kayak jaman dulu ya melatih anjing shit tekan ya yang ditarik jadi apa yang terjadi kita bisa lihat telinganya ke belakang buntutnya buntutnya masuk itu basic banget terus yang kedua dia harus menyukai yang namanya rantai rantai oh kadang-kadang kan orang kalau doggy dirantai kan kabur ya iya nah dengan sistem pelatihan yang baik dan benar mereka akan rela untuk belajar sama kita dia senang senang jadi setiap kita bawa rantai itu dia tuh excited excited jadi nomor satu bagaimana caranya doggy itu nyaman sama kita dulu itu kunci yang pertama kayak misalnya gini oke kangen gua yang gini jadi begitu dia dapat rantai dia langsung nerti nah ini posisi dasar itu di sebelah kiri kita bisa kasih komen ikon lho seh lho seh lho seh lho seh ini pake bahasa ceko oke oke ini jalan disamping pernah seh kayak gini jalan jadi dia gak boleh kalau bikin kita dia tetep ada disamping kayak gitu oke lho seh ini tetep gak boleh kemana-mana gitu ya iya nah terus kita perintah duduk sit kalau dulu kan orang sering ngomong sit, 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 sit iya iya oh berarti kita gak boleh langsung bukan gak boleh sih boleh-boleh aja kalau gua sih lebih simple aja oke kalau gua bilang duduk ya dia harus duduk oke terus apa lagi nih si pinter ini udah gitu gua perintah di harap leh nih nah sama waktu gua lagi down lo ya lagi down iya gua bilang down dia harus down juga oke terus Riko panggilan ini di depan ini kan ngalangin gua iya oh god keren banget nah tiga perintah dasar itu tadi gua udah liatin ya ya satu duduk dua di harap terus panggilan tempat berdiri stand what stand oke ini dia begini oke pinter banget nih ini tuh jenis anjing belgian melnoa ya iya belgian melnoa dan kemarin lagi happening banget iya lagi happening banget hahaha terus maka nanti bilang tentang on and off oke gua waktu mau dia off-in dari OBJC gua tiba-tiba lagi oke dia langsung bebas oh jadi dia tau masa pelatihan sama dia bebas bebas itu beda jadi makanya gua bilang control drive nya control drive itu maksudnya itu ya iya oke oke jadi dia mesti tau begitu gua posisinya kayak gini dia kayak gitu oke oke nah terus bisa disontohin gak nih untuk SAR oh buat SAR iya jadi siapa gua butuh relawan satu orang oke dia dia sebenarnya nih kita lihat kemampuannya si Batagor Igo ini kebesaran kebesaran ini hah gapapa itu nyumpetnya gimana hahaha nyumpetnya boleh di tempat kuning itu atau di belakang sini atau kalau bisa masuk ke dalam tong masuk ke dalam tong bebas lah hahaha yang jelas gini yang jelas doggy ini nanti bakal nyari ya dia akan melakukan pencarian dengan mencung bau manusia oke melalui udara oke ketika anjingnya nanti dapet titik dimana mas siapa dia 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 akan barking oke nanti waktu barking diam aja gak usah gerak jadi untuk barking itu nandain nandain ini ada gitu ya ada disitu sampai nanti gua dateng nanti gua yang kasih reward oke oke gua sekarang ngumpet dulu biar gua juga fair ya oke gua gak ngeliat gua sekarang ke sana iya 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 bangun bangun hehehe 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 jangan disitu kelihatan itu bawa tangan terang ini oke 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 sekarang kita panggil ya boleh mas Ari sudah oke oke kita lihat Igor lagi mau nyari nih oke oke kita langsung nyari guys langsung nyari guys oh ketemu gak nih ketemu gak nih oke keren diam diam gas diam keren 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 terus satu lagi mungkin ya oke kan kalo di dog training tuh gue sering banget nih dapet pertanyaan iya iya mas kalo training di EKNI nanti pulangnya anjingnya bisa nurut apa enggak nah oke hehehe bener 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 iya gak gua mau challenge eh mas siapa Dika coba lu kontrol Igor oke lo boleh belajar siap iya jadi handle nya Igor siap oke oke sekarang Dias nih mau nyoba obedience sama Igor apa disebutnya overhandling ya overhandling yuk yuk tangannya buka bilang no seh jangan lupa no seh no seh harus kayak tadi dong lebih bawa nah no seh no seh bilang nah gitu good nah gitu relax enak nih ya good good ya gitu bener udah enak jalannya tangannya jangan di kebelakangin no seh kau mau here lehni dulu lehni 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 tangannya nah gitu good oke stop disitu clear up lehni udah tinggal good balik bilang here good bilang no seh ya kan yang marah gitu dong jadi kalau kita lihat disini karena kan mas Dias sama Igor baru ketemu dia bingung iya juga bingung jadi dua-duanya sama belajar sama-sama belajar ya oke karena sekarang kita lihat ya pendeknya mas Dias sudah mulai naik Igornya juga mulai ngerti apa yang dimau sama mas Dias terus ya ya gitu nah kan ya udah mulai nih nah good good oh good good bener ngerti seks Pat panjava ya hehe jijik jijik nggak jijik nggak jijik nggak hahahaha sekarang kita mau challenge Mas Arus ngelatih blue basic basic aja ya Mas ya kita di dalem ya Jadi yang pertama untuk melatih anjing itu kita perlu reward, rewardnya itu sesuatu yang disenangi sama doji Jadi gue gak akan bisa training doji ini kalau dia gak ada kebutuhan sama gue Nah jadi karena disini ada orangnya, otomatis gue harus cari perhatian dari dia ya Jadi kita coba dulu Yang pertama selalu pakai sistem bedek, standar, jadi gue kasih gratisan dulu Oke, standar Eh, bantar Disini kalau kita lihatnya bulunya kurang excited Jadi kita butuh benar-benar sebenarnya Oh kalau tadi udah kasih makan juga ya Oh benar, oke jadi memang yang pertama kalau latihan hewan apapun itu biasanya tetap pakai makanan kan? Iya Jadi intinya doginya dalam tanda kutip mesti lapar Dalam tanda kutip juga sebelum makan? Iya, jadi intinya begini, bukan kita gak kasih makan anjing supaya dia lapar tapi kita training dia Sebelum? Bukan sebelum, dia makan? Bukan sebelum, latihan adalah waktunya makan Oh oke, oke 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 Kemudian kalau gue training biasanya membentuk masuk memorinya dulu Jadi bukan komennya dulu tapi bentuk, misalnya posisi duduk Gue ajarin posisi dulu tanpa harus dia bilang, dia harus duduk Semuanya, dulu Cuma, kayak ini Oke, oke Oke Kenapa? 10 ribu kali lo ngomong seat, kalau dia gak tau yang namanya seat itu seperti apa Seat lo jadi useless Asalnya seat jadi Iya, iya Ya, iya Ya, iya Ya, iya Ya, iya Ya, iya Come, come Kayak gini Oke Gue hold, dia duduk, gue kasih makan Oke Sampai, karena ini aja udah terhati, gue tau Hahaha Dikit Nah, dikit tapi gak Dikit aja hati saja Setelah itu, baru gue akan seperti ini Gue akan mengcombine antara asal memori dan komen Come on, blue, come on Nanti gue nanti bilang seat Kemudian gue akan kasih makan Oh Jadi gak ada lagi Jadi gini Kemudian gue akan kasih makan Oh Sip, baru gue kasih makan Oke Gitu Kenapa? Misalnya gini ya, lihat nih Sip 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 Ya, iya Gak mungkin bisa Tapi kalau misalnya Blue Kayak gini Sip Iya Oke Jadi gini Satu kali perintah yang kita kasih ke dogi itu Bener-bener harus paten Harus yakin Harus yakin Tegas gitu ya Dan gini Ketika lu kasih perintah seat itu Dia harus Perhatiin Kemudian Dia harus menerjemahkan Apa seat itu artinya Makanya kenapa Ketika kita training Ya harus Menyenangkan Dan Ada interaksi Positive reinforcement Boleh kan Misalnya kita mau Seat-seat Nah Seat-seat Sip Oke Ini Dia kan berharap sesuatu dari kita Kayak gini Oke Sedikit-sedikit Repetisi Sip Mundur Dua langkah Oke Jadi dia akan tahu Semakin lama saya diem di sini Maka saya akan selalu dapat Hal-hal yang menyenangkan Yang menguntungkan Itu Blue Oke Sip Emang dia pitbullnya pasif banget soalnya Ya Nah Ketika doggy pasif Kita harus aktif Oh Jadi buat mancing sih Iya Buat mancing drive Nah Ini yang bener Jadi waktu dia minta Artinya dia siap untuk training sebenernya Oh Oke Kadang-kadang kan ada orang yang begitu Anjingnya kesini Bulu pertama kira No Nah itu sebenernya banyak Hal yang Harusnya jangan Gampang sedikit aja Jadi gini Latihan anjing itu bukan seberapa lama Tapi seberapa efektif Ya Kemudian ketika lu akan training Sebelum lu pegang anjing Lu harus tahu dulu Hari ini lu mau latihan apa Targetnya apa Oke Dan selalu akhiri training dengan hal yang menyenangkan Hal yang positif Oke Terus Jadi kalo misalnya lu kayak orang latihan 2 jam Eh sekolah 2 jam 3 jam Buat doggy mungkin 5 menit 10 menit Yang penting bener-bener dapet Dia ngerti Selesai Akhir yang menyenangkan Besok dia akan lebih semangat lagi trainingnya Oke Pokoknya kesimpulannya Buat petlovers semua Sayangnya anjing kalian Jangan lupa basic-basic kayak gini juga bikin ondarnya makin sayang ya Iya Nah gitu Ada pesan-pesan buat penonton di rumah? Eh Yang pasti gini Ketika lu memiliki doggy Artinya lu sudah berkomitmen seumur hidup dengan dia Iya Gitu Doggy tidak akan pernah mengkhianati lu Iya Doggy tidak akan pernah membuat lu kecewa Apapun yang terjadi kepada doggy adalah refleksi diri lu sendiri Iya Ketika lu gini Doggy itu justru mengajarkan kita untuk disiplin Kalo misalnya doggynya gak disiplin Berarti lu yang ngajarin dia gak disiplin Jadi Sayangin dia Dengan cara yang baik dan benar Jangan Memanusiakan Doggy Salah juga Salah juga Salah juga Maksud gua gini Selalu tempatkan pada tempat yang tepat Lu juga kan gak mau disama-samain sama orang kan Doggy juga sama Jadi ketika dia benar Oh iya Lu reward dia secara tulus Ketika dia salah Lu koreksi pada saat timing yang tepat Oke Gitu Dan yang pasti Terus berlatih Dan belajar Kenali diri lu Kenali anjing lu Karena melatih itu bukan menyiksa Tapi sebenernya mempelajari karakter anjing lu Lebih dalam lagi Itu yang namanya Real Dog Lovers Oke Makasih banget buat Mas Aris Thank you Dan makasih juga buat yang nonton video ini Jangan lupa nonton video videonya selanjutnya Tetap di channel Pet Fan Java Yeah Yeah Thank you Thank you Thank you Thank you